assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mulia motor sahabat supra-supra fit yang permasalahannya di bagian kopling ketika masuk gigi mesin hidup masuk gigi langsung mati sebelum saya lanjutkan video ini saya akan menunggu sahabat semua semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah subhanallah semoga sahabat semua disehatkan dimurahkan gigi dan dipanjangkan umur mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dari orang lain dan menjadi berkah oke sahabat semua untuk lebih jelasnya saya akan tes dulu motor ini kita suruh adik kita tes motor ini seperti apa matinya ketika hidup masuk gigi langsung loncat ya loncat sepertinya permasalahannya ada di bagian kopling ya kopling ganda entahkah itu one way-nya atau pir kopling gandanya yang apa oke kita akan lihat oke coba di stutter nah langsung loncat ya seperti itu lagi deh lagi coba lagi deh nah dia langsung lengket atau sepertinya loncat oke sahabat semua kita langsung saja buka di bagian keren kes koplingnya kita akan lihat di bagian disini selamat menikmati selamat menikmati atas oke sahabat semua ini sudah kita buka ya kita lihat di bagian ini biasanya di bagian kopling ganda ini yang bermasalah apakah itu one way nya otomatis kopling ganda nya atau kanpas ganda nya yang bermasalah atau pir nya yang patah nah ini langsung seperti itu ya tidak bergerak ya nah ini langsung buka semuanya oke langsung saja kita buka disini sepertinya ini kanpas ganda nya baru diganti terlihat bahwa kempas ganda nya masih baru oke selamat menikmati 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 Nah Lekah patah per Atau ada yang lain Tuh, nah ini ya Oh, nah ini Ini sahabatku semua Terlihat ya Sepi bulannya yang lengket disini Artinya sepi bulan ini Lepas ya Nah ini terlihat Sepi bulannya Lepas Dan lengket di pinggir disini Nah ini sepi bulan disini yang lepas Nah itu yang perlu diperhatikan ya sahabat semua Saat pemasangan sepi bulan disini Memang harus benar-benar masuk Di dalam disini Ya, hanya karena sepi bulan saja Yang terlepas Saya tidak menyebutkan siapa memasang disini Ini terlihat memang semuanya masih baru Ya Tanpa segandanya baru Dan ini baru Mangkuk ganda juga baru Ini terlepas Oke, sahabat semua Jadi ini saya akan buka kembali Saya akan lihat di bagian dalam Ada masalah di bagian dalam Jika tidak ada masalah Kita tinggal pasang saja lagi Oke Kita buka dulu Dan saya akan cek di bagian disini dulu Kita periksa Kalau sudah kita buka seperti ini Sampai di kita memang harus kita periksa kembali semuanya Kita tahan Ya, pemasangan dari Kopling ganda ini Nah, ini terlihat bekas Ada lasan disini Oke, tapi tidak apa-apa Di bagian disini tidak ada masalah Itu sudah bebas Dan ring di dalam disini juga ada Kelihatannya ada ya Nah, itu ada ring di dalam Terlihat ya Sahabat semua Ini ada ring di dalam Nah, berarti Untuk pasangan disini sudah cukup Ada ring di dalam Karena ini suprapit Legenda itu sama Pasti ada ring di bagian dalam disini Oke Kita tinggal benari Kopling gandanya Disini Atau sering juga Di daerah lain Menyebut Sporket ya Oke, hanya disini masalahnya Kita coba buka saja Kembali Disini semuanya Kita lihat Sepi-sepi bulan disini Apakah Kuat semua Nah, sepertinya cukup bagus ya Cukup kuat Tapi kenapa yang satu ini Kok bisa lepas Sepertinya sepi bulannya Memang sudah Membuka ya Yang satu ini sudah membuka Nanti kita akan Kencengi kembali Pasangannya bagus Pas Tidak ada yang salah disini Dan per juga tidak patah Ya Per tidak patah Jadi seperti itu ya Sahabat semua Permasalahan motor Yang ketika kita masukkan gigi Terus dia Loncat Itu banyak sekali Kemungkinan ya Biasanya saya juga menemukan Per di sini patah Dan bagian di sini patah Ya Per patah Kampas ganda patah Terus ini saya temukan kembali Ring ini Benjepit di sini Ya, jadi banyak sekali masalahnya Dan bisa juga masalah itu Ada pada one way di sini Ya One way di sini Yang sudah longgar Atau pecah bagian di dalam Itu bisa juga membuat motor ini Seperti itu Lengket Dan ketika masuk gigi Jadi loncat Oke Sahabat semua Saya pasang kembali Ini Saya cuci dulu ya Kita bersihkan dulu Lalu kita pasang Oke Sahabat semua Sepertinya ini tidak ada masalah Pasangan di sini bagus ya Tidak ada masalah Jadi saya tidak perlu buka Kita langsung saja tinggal Pasang kembali Selamat menikmati Setelah kita pasang seperti ini Kita pastikan kembali Sepinya Memang benar-benar merapat ya Bila perlu kita Tekan seperti ini Nah kita jepit ke Oke Kita jepit ya Kita rapatkan kembali Semuanya kita rapatkan Agar dia benar-benar melekat Oke Seperti itu Ya Sudah jepit Lalu kita pasang Untuk pemasangannya Arahkan keluar ya Tadi pasangannya Sudah pas Mungkin saja Tidak masuk Di dalam Nah itu Usahakan benar-benar Pas Masuk Di relnya Nah itu Masuk Nah itu ya Sudah benar-benar masuk ya Pastikan benar-benar masuk Di rel di sini Di posisi Speed ini Nah ini memang sudah masuk Saya yakin ini tidak akan lepas lagi Oke Kita langsung saja Pasang di motornya Lepaskan kita lihat Di sini Bebas nantinya Nah itu ya Bebas ya Nah Lalu kita pasang Penahan Ring 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 Outseat Dan Murnya Ini Murnya memang sengaja Saya balik Karena saya pakai Impact Oke kita Kunci Oke Kuat Kita pastikan kembali Bebas Kebebasannya Nah itu bebas Ya Jadi benar Sahabat semua Yang menjepit tadi Adalah Spi bulan Yang sudah Lepas tadi Oke Kita Berikan penahan Mur Oke Lalu kita Pasang Hakingnya Yang datang Sie eh kita kencangi lalu kita pasang tutup koplingnya pastikan tutup koplingnya pas disini tanda X ada semacam huruf X disini dan disini pas lurus oke ini tinggal pemasangan pakingnya kita pasang paking bisa saja kita pasang pakingnya disini ya oke dapat lepas kita pasang kita pasang perengketnya top masuk lalu kita pasang pausnya langsung saja kita tes ya sahabat semua nanti setelah kita pasang kita masukkan oli lalu kita tes oke oke sahabat semua ini sudah selesai kita pasang oli sudah kita masukkan baut sudah kunci semua kita akan coba hidupkan coba deh coba tes nah itu masuk ya bagus coba lagi ulang lagi matikan nah mantap oke sahabat semua jadi seperti itu permasalahan bila motor oke sahabat semua seperti itu permasalahannya jika seandainya motor kita masukkan lagi langsung loncat apapun motornya motor BB yang kopling otomatis seperti ini periksa dulu bagian kopling gandanya oke sahabat semua itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh